Sebenernya tidak mungkin Sebenernya tidak mungkin Dinosaur sudah punah lama Sebenernya satu sebut Kemarin dong baru putar inimu Bangsa Jurassic Park Dia punya kepala itu di pantai Dia punya ekor itu di kantor wali kota Kamu jangan ketawa Sabar, kalau kantor wali kota diserapannya Itu pendek lagi Kita tidak tahu jarang nggak bangsa Nggak tahu jarang Mereka ini sudah paling anjing sekali Di sampingnya pelabuhan Dia punya Saya sudah bilang dari tadi Saya sudah katakan patung Patung, patung ada klentik ya Coba Sekarang anda cari Hei langsung Patung di samping pelabuhan bau-bau Itu di kapan didirikan? Masa anda nggak baru ada tahun itu? Eh kok dengar Kok dengar Berkumpul bercanda Membawa cerita Di titik kumpul sedih Jadi Bahagia Aduh Abang 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 Aku menangis Sebelum kembali Membohongi diri Papak Tata Tidak tahu menangis kan begini Iya Tapi maksudnya Kucing hitam itu tidak menangis Kalau kucing anggora menangis masih cocok Kucing hitam itu Lari saya sudah tidak usah menangis Lari sudah Sebelum Ada bunyinya dikit Apa kabar? Baik Apa kabar sehat semua? Minggu lalu Minggu lalu PRT tidak PRT tidak Saya sudah di rumah loh Kita kerumah PRT Kita lagi cari Air di pinggir jalan Cari cermin di pinggir jalan Saya itu kemarin Pas mau keluar Saya kaget Saya pas mau keluar Kenapa ini sekarang ya? Saya itu Agak ragu-ragu loh Kalau ketemu orang Kenapa? Saya ragu-ragu sekali ketemu orang Saya lagi jalan begitu kan Astagfirullah Saya lagi jalan menghayal menghayal Kalian tahu kan saya kadang-kadang suka sakit-sakit Di sini kan Saya belum periksa Saya belum periksa itu apa gitu Cuma Takutnya kan Kaget gitu Orang-orang ini setiap saya lihat CELUK BAH CELUK BAH Ini CELUK BAH Datang sama saya CELUK BAH Saya kaget Kenapa nih? Untung tidak main Untung tidak jalan-jalan sampai di Pantai Gading Di Pantai Gading beda Ada DROK BAH Materinya heri-hari DROK BAH Kalau mau yang baru juga ada GEMBABA DROK DROK Udah 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 Alisa lama patahnya banget Tidak ada Tidak ada Ini rambut basah kenapa? Keringat, keringat Nggak ada ikut rambut Siapa Kersiapan umbro Belajar lepas rambut Kapan? Mau umbrok kapan nih? Dua hari dalam sekarang ga? Sayang berarti lagi umbrok ini? Iya lagi umbrok ini Jangan ditakut-takuti Sudah saya buka ya Saya buang Saya sudah posting di Instagram Saya baru mau pakai kok malah buang Kenapa Saya mau pakai Barang siapa yang menyerupai perempuan Saya sudah siap-siap nih begitu besok pulang umro Bang siapa kok sama siapa di mana Alfie Andi Tanya Bang Alfie Andi Bang itu kan menyerupai perempuan Kalau Bang Ar yang pakai Kira-kira akan terasa perempuan atau tidak Masih terasa perempuan Maksudnya apakah akan terasa Terasa lah tetap Masa Epoinya itu bukan Terasa atau tidak ya Tapi hal yang perempuan kita lakukan Begitu Saya kira Kada saya pakai itu jadi saya terasa seperti perempuan Anda hamil pun tidak terasa perempuan Lebih ke bapak-bapak gemuk aja Saya sudah bilang kalau pakai anti Mirip Ronaldinho dimana AC Milan Ronaldinho AC Milan kan sudah susah gerak tuh Skill di tempat Di tempat saja Di tempat-tempat passing Begitu-begitu Ini bola tuh Ini katakanlah ini bola Seks pakai anti sini Bola kesana Jadi AC Milan Bagaimana Mama Tadi apa persiapan Anda mau umro ini Baca-baca Selain buka anting Selain buka anting Tadi tuh Buka rambut Belajar untuk buka rambut Supaya tahan panas Iya Hari ini tadi saya pakai Irom Oke Irom Belajar pakai Irom Ternyata ada ikat pinggangnya Dari awal tuh si Ai gak ngasih tahu ada ikat pinggangnya Saya parno sekali Saya coba lari-lari tadi Jatuh-jatuh Iya maksudnya takutnya Ngelorot Begitu kan Sudah coba pakai tadi Tertawa sendiri saja Di kaca Oh pakai di rumah Bukan pakai di Manasik umrohnya itu Bukan manasik Saya tidak ikut manasik untuk itu Lagi ada podcast Orang bilang kan Tapi Saya deg-degan Waktu manasiknya itu ada rekamannya tidak Ada rekaman tidak Kan sebenarnya di Youtube juga bisa tonton Saya sarankan untuk Anda Nonton itu Saya sudah nonton Berkali-kali Karena kan saya tidak ikut Saya nonton Doanya saja yang Sering Doa kan Ada buku sakunya Gak apa-apa Yang penting Hitung lagi Nonton biar tidak Tidak kaget Misalnya Oh habis ini ini Biar tahu saja Biar ada gambaran Tapi ngomong-ngomong Kok kan sekembali Mamat punya topi itu Ikat rambutnya disini Ikat rambut Laparis Orang buton Lapar Laparis Saya kira tadi Tepinya mamat Saya juga pingg Kenapa dia Kenapa dia Kok sudah pernah umro Siapa Kau 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 matang kemana Hei Abu Jahal begini Mana pernah umro Saya sudah ragu dari awal Karena umro bareng dia Sudah umro dari Desember Dia ambil job Kalau ambil job Kau alasan kemarin di VWK berarti Demi Allah Itu sudah batal dulu Sudah mundur dulu Baru saya Ke komunitas Jogja Tidak boleh bersumpah Gampang-gampang Begitu Lah itu memang jujur Tapi tidak Saya terpapak Ya daripada Saya tidak Ada sesuatu yang kuat Terus mereka berdua ini Kalau orang sudah Belum Belum Semoga secepatnya Ini berarti saya lagi di Makkah ini teman-teman Doakan Amin Aku jujur ya Tidak ada Iya pastilah Ya Allah Titik kumpul Tur Jadi Bukan Masih doain pribadi yang baik Jangan grup ini dulu Jangan kau pikir Cuma uang Uang Doa pertama saya Saya sudah bilang sama ai Saya mau benar-benar Mendokakan Kau dengan Nafavira Secepat Amin Kayaknya Jangan deh Jangan doain itu deh Mamat lagi tidak yakin Jadi jangan doa Kau sih yakin Tadi saya tanya Jadi nikah tidak Februari Saya ragu nih Saya ragu Februarinya Oh lagi ini Semua habis Februari Maret jadinya Oh Maret Soalnya saya sudah posting Maret pas puasa itu Saya pas sahur Pendangan datang sahur Bukan Saya sudah posting loh ini tadi Siapa itu Mamat pergi kondangan Nama Nafavira Oh Kok tidak pakai baju pucar Kondangan-kondangan Sepus-sepuk pun nikah Dibagelah Mereka rencananya itu Mau menikah Ini di dalamnya Baju pucar Ini Itu calonan boksar Bucar Gini Eh Saya hanya mau bilang aja Ini kita kunci aja ya Kita kunci di titik kumpul Supaya kau tidak bergerak lagi Karena orang Tidak percaya juga di DM Itu seriusan ternyata bang Itu seriusan Orang berarti menganggap selama ini Buat Buat penonton di titik kumpul Mamat akan menikah tanggal 1 Maret Bersamaan dengan serangan umum Dia punya judul penikahan Serangan umum 1 Maret Tidak Kalian jangan tentukan-tentukan tanggal bulan baru Terus bilang nanti Oh diam Sini sudah Berarti kau tidak yakin Berarti kau cuma main-main saja Soalnya itu anak Di Magelang sana baru Binatang Dengar ya Maksudnya kan Maret puasa Februari sih tidak ada rencana Kenapa jadi kalian yang tentukan terus saya Yang harus jadi beban Bodoh kau ya Kenapa Yang bodoh kau Yang bodoh Jadi kau mau nikah kapan sih Kau mau nikah kapan Kenapa urusan dengan kau Kami kan undang Sini Dia abis podcast di PWK Ini tayangannya sudah balikin lagi Sudah keluar Kita di Senin ini kan Kita di Senin ini Senin depan Senin depan berarti kan Terus Dia bilang kemarin di PWK Tahun ini Insya Allah Dia menikah Tapi dia masih bingung Bulannya Dia sudah belak-belakan Nah daripada kau bingung Mending kita diskusi disini Bulan apa kau Bikin apa diskusi dengan kalian bertiga Terus depan kamera Kalau kau mau Ketua WO nya WO apa? WDGORGANISER Maksudnya pastikan Baru saya tidak daftar WO Dia menang WO Dia menang WO Bukan Kalau kita disini Rapat terbuka Jadi bagus Keluarga juga langsung bisa lihat Jadi bisa tahu Oh iya Mamat mau di tanggal 5 Juli Sudah 5 Juli Dia intinya Maret Ada 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 Dia sengaja begini Ini biar Rehan bisa ngasih efek Ada ilmu-ilmu nih Ada ilmu-ilmu nih Saya punya feeling Nah Jumadil akhir Jumadil akhir itu kapa? Jumadil akhir Jumadil akhir itu kapa? Jumadil akhir masuknya tahun depan dong Ini sudah lewat Ini Saban Ini Saban nih Maret TV datang Ini sudah lewat Jumadil akhir sudah lewat Habis Saban Ramadhan Ramadhan Julhijjah 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 Iya setahun baru lagi Haram lagi baru dapat Jumadil akhir lagi Tahu asal sebutnya Ya Allah Ya Allah panggillah Hari ini ke Mekah secepatnya Ya Allah Masalahnya naik pesawat dulu Kok ajar Bang kok suruh panggil Panggil Bisa-bisa naik kapal Bisa Satu bulan Bisa tapi lama Teman-teman ini Rencananya ada Mau Tour Bukan rencana lagi Siapa Wisata-wisata Siapa Seperti teman-teman Teman-teman siapa nih Di Hakor Oke Rencana Ada rencana Mau ke Jepang Oke Nah Houting Houting Jepang Houting Saya cari Kalau ke Jepang Naik kapal Ada penjalur bagaimana Ada Ada Kargo Kargo Masuk dalam Kontainer Merks Merks Yang kita Biasa ketemu di tol tuh Ada Ke Jepang naik kapal Ada Itu dia punya perjalanan sekitar 20 hari Sampai di Jepang itu Cuma sampai 20 hari di kapal nih Turun saja di Laksamunamudamayadak Anda sediakan rumah Buat proklamasi Saya punya perjalanan semacam perjalanan Jepang Menyerah Pasifik Oke turun-turun Siapa namanya Yo Sudarsu Yo Sudarsu Pasti Abdur juga Semoga orang tuanya Yang lagi sakit Segera dicabut Amin Amin Bang Ari Tadi sudah Kemekah Bang Ari semoga Kemekah dan Naik pesawat Damai Ilmu hitamnya Dicabut Tidak Tidak Ilmunya semakin bertambah Maksudnya karena tidak ada Tapi tolong ya Bang Pras ya Ketika kau sampai disana Kau tawaf Terus kau mau ke Hajar Aswad Tolong jangan kita tawaf Jangan kau bayangkan saya tiba-tiba ya Karena Anda yang paling sering Mengaguh saya itu ya Tapi ini Pras Yang akan kamu lihat nanti Begitu sampai di Jeddah lah ya Pokoknya Asal kau ketemu orang Arab Siapa Muka pasti kayak mamat Itu karena Itu dimikrasi ke Itu dimikrasi ke Buka mamat semua Itu cobaan Anda Anda suka fitnah saya Ketika datang diperlihatkan Di orang yang suka Anda fitnah Masa dia Baru saya dari sana Kenapa Kenapa sih lihat orang semua disini Kayak kau Nah itu kan Siksahan buat dia Pras akan doakan kita di Mekah insya Allah ya Dan kita juga doakan Pras Semoga umrohnya Lancar Mabrur Mendapatkan berkah Dan lain sebagainya Jadi saya klarifikasi dulu Biar enggak orang nanti Besok lihat postingan saya Dimana gitu Saya ke Turki dulu Jadi arahnya ke situ dulu Turki dulu Tiga hari Tiga hari apa empat hari Di Turki Baru ke Madinah Madinah Baru Mekah Baru Mekah Nanti saya posting dimana gitu Katanya Jadi saya liburan dulu Saya tidak pilih Mekah dulu Baru Turki karena takut kecapean Oke Menurutku Jadi ya Turki dulu Baru Mekah Kalau kamu kemarin Mekah dulu ya Mekah baru Madinah Mekah baru Madinah Mekah baru Madinah Tapi kau deg-degan gak Dun Deg-degan apa Happy pergi ke situ Atau deg-degan Takut gitu Atau gimana Happy sih seneng Sedih Iya sama Sedih Iya aku Sedih terharu Betul Lebih gak begitu Sedih dengan terharu beda bos Terharu apa sedih Ya sedihnya itu karena terharu Haru itu kan campur di dalamnya Suka cita Haru kan mbak Iya suka cita Bukan duka cita Sedih itu duka cita Beda bos Tapi berarti memang Anda tidak bisa mengkotak-kotakan perasaan Mamat Emosi itu dia bercampur baur di dalam Karena Anda mengkotak-kotakan Itulah makanya Anda tidak yakin Nika dengan Nafritro film Astagfirullah Mulai masuk Karena Anda mengkotak-kotak Kalian yang bilang Februari Terus ketika saya bilang tidak Terus Anda bilang tidak yakin Ya udah kalau kau yakin Februari Sedihkan Jumlah habis bulan Februari Justru itu Kalau yakin langsung Kalau balik dari umro Tanggal berapa Pras 2 Maret 3 Maret 3 Maret langsung nikah 3 Maret langsung nikah Tadi Februari Sekarang boleh Boleh Enak sekali ya Tapi betul juga sih Abang-abang ini maksudnya Apalagi yang aku tunggu Iya Duit suada Rumah suada Mana ini Korek Apa Korek suada Hahaha Bacar dia Bapak aku gak keren Aku mau bakar Ih Tuhan Terus aneh yang bilang Korek suada buat apa Eh tapi itu menarik sih Kalau aku kemarin tidak ada paket-paketnya ya Maksudnya aku hanya ke Mekah terus Medina Iya Kalau Pras ada dari Turki Turki Yang aku urus kemarin yang ke Gabon dulu itu apa Hahaha Gabon itu Trindidat disini Trindidat disini Trindidat dulu Baru dia Gabon Tidak itu Ininya Togo 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 Yang jual-jual monyet di pinggir jalan Sudah ini Sempat Mohd pas mau lewat itu ada yang Jaga dengan Aka Uuuhh Uuhh 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 Dia sempat juga mau lanjut ke Kutub Utara cari Yeti toh Togo Togo kayak Gabon Gabon cari Abu Meyang Hahaha Abu Meyang kan orang Gabon Itu sudah ada ku punya teman di Gabon Cari sih Muka kayak Abu Meyang Tapi setahu ku dulu Weh tapi 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 kalau Di Gabon itu Ada dinosaurus Saya mau masuk ke situ Hahaha Setahu ku ya Hah? Di Gabon Kan dinosaurus dimana-mana Di mana-mana Harusnya Nenek moyangnya di Gabon Di Indonesia ada dinosaurus tidak? Tapi sabar Di Indonesia ada dinosaurus tidak? Di Indonesia? Tidak ada Apakah dinosaurus cuma ada di Afrika? Saya rasa tidak ada Karena tidak pernah ada Penggalian Fosil Betul Saya juga tidak pernah lihat ada fosil Ditemukan fosil dinosaurus Yang saya tahu di Indonesia itu ada kerbau raksasa Jenis dinosaurusnya itu yang tipikalnya kayak kerbau Saya pernah lihat dia punya foto Logo PDIP yang anda lihat mungkin Tapi soal ini Itu banteng bos Banteng tuh Tapi soal dinosaurus Fak-fak itu karena gempar Tidak tahu orang temukan fosil sapi Gempar Gempar Iya Di satu kecamatan Orang temukan tulang besar Isu menyebar bahwa ini dinosaurus Dan dinosaurusnya masih hidup Dia baru mati beberapa saat lalu Eh itu tulang ada disitu kok Iya maksudnya tulang ini berarti artinya Baru mungkin Dia baru mati beberapa saat lalu Semua orang percaya ada dinosaurus Bukan semua ya Dan baru mati Teman-teman saya yang di komplek Mau pergi main bola saja Anak-anak gue Eh, gue sudah dengar Kamu gak ada ketemu dinosaurus Saya bilang Iyo fosil ke apa Dinosaurus masih ada fok-fok ini Sebenarnya tidak mungkin Sebenarnya tidak mungkin Dinosaurus itu sudah punah lama Sebenarnya saat itu sebut Kemarin dong baru putar ini Putar apa? Jurassic Park Dan dia serius Saya bilang ini kok serius kayak bercanda Eh, dong baru putar barang baru Dokumentasi dia ini Di film ini Saya bilang memang saya salah Dan dia apaan saya jalan Saya jalan ke stadion lagi Tuhan Tuhan Jadi dong bu Angan-angan tuh Ada Tyrannosaurus Lagi jalan di bang bang Lari sembunyi Mati Dan selama bertahun-tahun Tidak ada yang pernah ketemu dia Dia mati di hutan Jadi ternyata itu tulang apa? Kayaknya itu deh Kerbau Kalau di Indonesia itu Saya tidak tahu kalau ada fosil dinosaurus Cuman yang saya tahu memang ada fosil manusia yang besar Megantropus Terus Ada itu di Indonesia Yang hewan itu Ini masih hidup Hah? Kalau dia ini kan Homo Erexitrus Erectrus Erexitrus 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 Kalau Erexitrus Kalau hewan-hewan kayak dinosaurus ini mungkin Ada dia punya bukti-bukti ilmiah ya Maksudnya dia punya fosil, taring, apa segala macam Yang bikin saya penasaran sebenarnya adalah sosok naga Naga itu kenapa ada di semua legenda di seluruh dunia Ada sembilan tuh Wih sembilan naga beda bos Itu lebih ke bisnis Ini saya tenang teh langsung di buka ini Maksudnya bukan di dunia ini ada sembilan saja Naga Naga masa di dunia ini cuma sembilan? Tidak Nah ada dan tidak saja kita tidak tahu Apalagi itu Nah menurut kamu bisa klaim bisa ada sembilan saja Maksudnya Tantang kamu punya pola pikir ini Kenapa naga itu ada di semua kebudayaan? Padahal kita punya kebudayaan tidak saling tahu Setiap episode dia berpikir nih Saya siap dari rumah tadi Apa? Aku pamit Untuk Diam Tidak, tapi Tapi Pras ini percaya Dragon Ball Dragon Ball naga itu Naga Bola tujuh itu Ya kan? Ya sampai ke mana kau kasih nama gue Kau mau suruh dia cari Dragon Ball kan? Betul Di umur 17 nanti Sekarang dia lagi latihan terbang Jadi apa? Seiya Seiya Semuanya kan bisa terbang Naik satu kaki tuh Naik satu kaki Masih satu kaki? Satu kaki tuh Kan begini biasanya tuh Satu lurus, satu cukup naik Iya Oh Ini pak Tidak Tapi bukannya dua-dua begini Bukannya dua begini Bukannya dua begini Naik Saya punya dibuat kombet Saya dulu ada kombet ya Kombet Kombet Kalian tidak tahu kombet Mainannya ya? Iyo Yang mainan yang Biasanya ada tentara yang gini-gini Kombet Nah ada juga dengan Dragon Ball Kombet Sabar dulu Dep nama kombet tuh Apa? Dari kecil kamu sempat bareng itu Kecil-kecil itu kombet Iya Karena itu saya kayaknya bisa imajinasikan Dep punya somber dari mana Itu pasti mainan tentara-tentara tuh Iya Tentara hijau yang kakinya Kamu sempat kombet Kan kombet itu artinya bertempuran kan? Kombet Kombet Iya Tapi kamu pakai untuk semua mainan-mainan kecil Semua akhirnya Yang Dragon Ball Kombet Semuanya itu kombet kami kasih nama Ada Megazord itu kombet Main robot kecil Bukan bentuk robot Dia yang Yang tidak bisa Yang print-printan 3D Yang kalau sekarang Yang warna hijau kan? Iya Warna hijau ada warna putih Saya ini masa kecil di mana sih? Tidak tahu bareng-bareng gini Bukan Kalau action figure tuh ada Ada artikulasi atau itu bagus Dia tuh yang satu warna saja Jadi warna kuning semua Dari kaki sampai kepala Dari kaki Yang kuririn dia begini Iya Bezita begini juga Bezita begini Tidak itu beli di Tarik Lot Beli di Tarik Lot Tarik Lot Tarik Lot Tarik Lot Tarik Lot Tarik Lot itu sebenarnya singkatan dari Tarik Lotre Tarik 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 Lot Tidak hash Tarik Lot 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 Kan begitu Tarik Lot Konfigurasi Tarik Lot satu kaki tapi tidak selamanya kan ada juga yang kaki dua begini tapi kamu percaya naga atau tidak itu pertanyaannya saya tidak percaya sih saya percaya ular dulu ada kenapa kayaknya salamender itu naga salamendernya apa ya ikan salamender makanya sekolah dulu saya tidak tahu saya tidak tahu ya salamender ini saya tahu salmong sama kayak kemarin acara ruang 28 nggak tahu kalau namanya di kampung Abdul apa itu ya ikan salamandar salamandar salam salamandar itu petugas pelabongan itu ada di buku-buku paket dulu oh rpw rp al cicak salamandar model cicak itu iya dia mirip cicak iya itu naga menurut anda iya paling cocok dia jadi naga ini kecil bos bukan kalau saya tuh lebih percayanya adalah mungkin naga ini adalah pernah ada sejenis kadal yang bisa terbang begitu ya mungkin mungkin bisa terbang karena ada yang bisa terbang ada memang nah kadal ada misalnya dia setiap peradaban yang terpisah-pisah itu selalu ada gambar naga masalahnya gambar naganya beda-beda bos tapi mirip Cina pun naga nih ular yang terbang betul Eropa pun naga yang macam di Eragon mereka itu ya betul depuk kaki besar ya kaki besar tangan kecil atau sayap di Jawa juga ada naga di Indonesia juga ada naga Sulawesi ada naga eh dimana Sulawesi itu dia punya logo itu nenas dengan naga buton pun naga naga apa naga Cina atau naga Eropa naga makasar ini buton sulawesi punya naga sari pake daun pisang pake daun pisang iya beda gue eh siapa kebudayaan ini oh iya serang dia orang-orang buton jangan dibela jangan dibela serang langsung nah sabar dulu memang dia punya bentuk beda-beda tapi kenapa dia punya kebudayaan ada yang mengenal naga semuanya dan itu kebudayaan yang terkuno dari Viking nah sebelum saya sebelum kita lanjut itu naga yang di bau-bau ini yang di buton ini naga yang secara penggambaran naga Cina atau naga Eropa iya naga buton beda lagi beda lagi oke kalau yang di Cina kan naganya kayaknya buaya tuh naga butonnya bagaimana iya naga kayak gimana dia tidak ada sayap di warna Eropa dan Cina dia tidak punya sayap dia tidak ada sayap berarti dia tidak bisa terbang sepertinya dia bisa terbang dia ular ular macam macam panjang macam Cina punya ya ada depo kaki depo kaki banyak tuh empat baru saya naga naga Cina tuh kaki empat saja baru saya saya tidak tahu kalau naga Cina naga birbren tahu itu naga apa ya naga putih yang jelas kita bahas yang jelas-jelas ada saja yang jelas-jelas ada tuh naga bonar itu depo kaki empat empat panjang panjang tapi tidak bisa terbang dia punya kepala itu di pantai dia punya ekor itu di kantor wali kota kamu jangan ketawa ini orang kantor wali kota abang kan bisa mengukur dengan kilonya iya misalnya bilang oh dari pal sampai di margonda kita bisa bayangkan tapi kalau dari pantai sampai kantor wali kota ternyata kantor wali kota di pinggir pantai bikin 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 bodoh-bodoh ya mungkin sebesar sepuluh kamu tahu kami bodoh tapi kami lumayan 10 kilo panjangnya besar sekali panjang 10 kilo dan mana gimana kalau depok lah tadi kita jarak jalan itu tol kalian kalau masuk tol sawangan pintu tol sawangan ke luar di antasari itu 12 kilo nah hampir segitu berarti ya hampir segitu berarti oh ini berarti sama kayak Goku lagi lari ke menuju surga kalau kamu tidak percaya kalau tahu iya jauh sekali jarak surga 10 kilo dekatnya ini dari kepala intunya di pantai Hai astaga ini dia punya ekor di kantor wali kota ini perempuan teman-teman teman-teman ini patung ada di pinggir pantai kepala naga di kantor wali kota ekor naga kemudian dia bilang dia panjang iya cuman dan mereka bikin patung satu kepala satu ekor ya saya tahu ini patung naga ini dia kepadang kan di bawah tanah kok otak dari mana hei bos kok ini pandang inteng orang buton sekali lalu kemudian sepanjang orang buton yang rumah dari pantai sampai wali kota gali sumur tidak pernah ketemu badan naga ada ada ketemu naga pembadan di bawah coba lihat orang buton ya pada ketemu kepala turun kena ke dalam tanah tuh di buton depo ekor muncul dari dalam tanah berarti kan logika-logika sederhana aja bos itu depo badan di bawah tuh itu ada manusia yang bikin empatung di situ dipadang kita tahu patung itu lagi sekarang ini kalau bahas-bahas begitu dipadang salam anda tidak ada namanya simpang tinju apa depo kanan di sekadang depo kiri di bukuan bukan tinggi guys you get this nih di keluar kanan-kanan itu tangan kirinya di mana tangan kirinya di ekstra jos saya emosi ya sudah mempersiapkan jujur ya gara-gara tayangan kemarin yang dua itu beberapa komen ada yang bilang saya bodoh maksud kalian semua memang tapi namanya orang siap terjatuh pasti belajar saya sudah belajarin banyak sekali tadi malam apalagi tadi sore mendadak tiba-tiba kan ayo kita hari ini tetap syuting gara-gara ini ngomongin kanibalisme kita bakal bahas kanibalisme ayo meriset itu istri terlibat kanibalisme pertama kali keluar itu di Spanyol dunia ini dia bagaimana? kok bisa, kok bisa ada kanibal di Spanyol karena ada satu suku yang berawal dari sentuhannya Amerika jadi ada pelaut Amerika iya kan yang sampai ke situ itulah yang menyebabkan pertama kali suku itu memakan orang Amerika ini makan manusia ini iya nah saya baru baca sampai situ aja tuh sampai ke Sumanto ini bagaimana? kita tunggu sampai Sumanto loh kita tidak tahu siapa tau Sumanto saya tidak tahu atau dia orang hampir kempir gitu tapi menurut kalian menurut kalian seandainya dari perkiraan saja perkiraan-perkiraan kalau misalkan daging manusia itu kita makan kira-kira rasanya kayak apa ya? kalau yang saya coba apakah hampir mirip dengan daging sapi? kalau yang saya tahu kalau yang saya tahu ya kalau yang saya tahu katanya orang-orang miripnya itu justru dengan daging babi karena babi itu secara genetik yang paling dekat dengan manusia dia punya struktur DNA tapi kayaknya pantasnya liat-liat mamat kayaknya enak macam manusia kayaknya enak sih ini lebih ke yang hutan ini menurut saya kayaknya enak karena misalnya sapi kayaknya enak ini kita bukan bicara enak rasanya seperti apa dan kau sudah memastikan sepertinya enak iya saya pikir enak itu setelah diungkap bawang putih saya lebih begini to aduh lucu sekali kayaknya enak nih kenapa kau kayaknya enak kenapa? misalnya sapi sapi kita makan kan enak iya kan? padahal dia cuma makan rumput kita ini segala unsur ada secara segarnya sebuah unsur itu ada semua itu kita makan daging juga kita makan sayur-sayuran juga berarti betul kata Bang Ari babi juga makan segalanya segalanya oh mungkin ya tapi kan kita tidak makan kotoran sehingga ini tuh kayaknya enak sekali deh coba tapi karena saya tapi karena saya tidak pernah makan babi juga jadi saya tidak tahu juga ininya kayak apa mungkin kawan-kawan yang mungkin kalau misalkan memang kawan-kawan mungkin ada kawan-kawan yang disini kan yang nonton yang pernah makan yang pernah makan manusia tidak punya larangan untuk makan babi mungkin mungkin saya juga tidak tahu sih lebih paham rasanya saya juga tidak tahu sih tapi itu kan menurut Ari Kriting ayo kita balik ke naga ini ya ya Ari Kriting saya masih tidak terima kok punya patung tadi itu ya abang tidak pernah sih di Pelabuhan Bawu-Bawu tidak pernah patung itu di samping Pelabuhan Pas jadi orang kalau mau lanjut lagi kan 2 jam itu turun ke patung itu duduk-duduk foto-foto apa alasan pemerintah Bawu-Bawu bikin patung naga karena kita punya lambang itu naga dan apa tadi naga dan nenas naga dan buah nenas tapi sudah ada klarifikasi belum kalau di Bawu-Bawu itu dulu pernah ada naga kalau apakah hanya cerita mitos seperti bukan itu dari zaman kerajaan pertama itu sudah lambangnya naga kayaknya ya ya mungkin saja kan kita tahu Peradaban secara tahun-tahunan ini kan tahun Cina lebih lebih lama kan secara ukuran tahun ya dibanding Masehi dibanding maksudnya Cina ini Peradaban sudah maju siapa tahu itu ada pelau Cina yang ke sana oke terkontaminasi sehingga ada naga oke mungkin tapi bagaimana dengan Eropa misalnya kenapa mereka tiba-tiba punya kebudayaan naga juga kenapa Indian juga punya ya karena orang Cina ke sana ya tidak juga mungkin mereka juga ciptakan naga sendiri imajinasi sendiri ya karena naga beda tuh tapi tetap mirip menurut Anda naga ini bagaimana saya pernah baca di buku The Cold Wire namanya The Cold Wire dari dua episode dulu ini serius ini ada penjelasannya itu bahwa dia tidak menjelaskan secara detail ya tapi itu tidak nyata tidak nyata emajinasi hanya imajinasi mereka ini saya paling anjing sekali di sampingnya pelabuhan dia punya saya sudah bilang dari tadi saya capi saya sudah pakai patung patung orang bikin coba sekarang Anda cari patung di samping pelabuhan bau-bau itu di kapan didirikan masa naga baru ada tahun itu eh kok dengar bukan berarti karena hanya patung berarti tidak nyata ada patung jenderal Sudirman kok mau bilang jenderal Sudirman tidak nyata ya jenderal Sudirman ada ya memang ada dia punya kuburan juga ada naga pun kuburan dimana itu di bawah tanah yang tadi badan keluar kalau saya curiganya mungkin orang-orang dulu itu mungkin memiliki sistem kerajaan atau apa gitu ya mencari lambang kerajaan kalau misalkan ular wah ular bisa kalah sama elang wah kalau misalkan apa ini lambangnya harimau wah harimau bisa kalah dengan taruhlah ular elang elang kalah dengan apa taruhlah begitu taruhlah begitu akhirnya orang mencari sosok hewan yang tidak terkalahkan kemudian akhirnya muncullah hewan-hewan dari imajinasi contoh naga naga nih kayaknya lambang dari hewan yang tidak terkalahkan bisa keluarkan api iya Garuda misalkan tapi Garuda itu ada tidak sih burung Garuda itu banyak versi ada versinya kan tidak ada itu tuh burung Garuda itu serangannya kan dia Raja Wali kan Raja Wali ada kan elang Jawa elang Jawa itu yang lebih mirip elang Jawa Garuda itu elang Jawa oh iya mirip kalau Garuda yang sendiri itu kan mita bukan kacang Garuda jangan bercanda lagi Gerinra Garuda kan oh iya Garuda itu iya ada juga Garuda TV kok jangan terlalu banyak-banyak bahas kacang Garuda waktu awal Pancasila digambar itu Soekarno lagi di Bufendigul dia punya logo itu logo Garuda yang mitologi yang mitologi lagi di Bengkulu terus dia berkembang jadi Garuda yang kita tahu sekarang inspirasinya dari elang Jawa tadi ini berarti Garuda ini mitos ya nama Garuda sendiri mitos tapi representasinya dalam lambang-lambang negaranya kita itu elang Jawa iya karena kalau diambil dari Mahabharata epos Mahabharata itu kan mitos ya mitos juga kan cerita kan cerita dari India epos cerita rakyat iya cerita rakyat juga toh ya artinya tidak mungkin nyata lah bagaimana kok perasaan ada burung dia bawa-bawa Pancasila besar begini sambil terbang tidak mungkin kan Garuda di Kabupaten Kaimana coba saya ini pernah dengar cerita ini Garuda dari Kaimana? Garuda Kabupaten Terenggala tulis aja Kaimana kayu kai 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 mana kai mana kai di rumah lah kisah Garuda ini kampung Lobo di Kaimana ada kisah versi Papua kau Ben Ben Lobo bukan kau cantik dari ini apa aku pernaman apa aku pernaman lambang tidak ada sampai tidak bisa dibuka mat kisah Garuda ini antara news cuma ya kalau saya memang sepakat kayaknya itu imajinasi karena mereka itu tidak menciptakan hewan yang berbeda hewan-hewan mitologi ini selalu ada miripnya dengan asli sabar kalian berdoa maksudnya kan mencari hewan yang tidak terkalahkan sebagai lambang mungkin mungkin saja menurut saya begitu kali bisa jadi bisa jadi bisa jadi ada orang menggambar naga bisa jadi ada tapi sudah punah coba yang itu tadi kenapa ada keuntinan itu tapi kalau dia ada dan dia sudah punah kalau dia ada kenapa secara penggambaran beda-beda kalau dinosaurus kan dia sudah punah tapi secara penggambaran hampir sama semuanya mungkin dia sakwa yang kayak harimau harimau Benggala beda dengan harimau Sumatra iya kan kayaknya sama deh beda dong Abdur harimau Benggala bagaimana nah nih burung Garuda legenda rakyat legenda iya rakyat tapi kayaknya ini kalau udah dibegitu buka jet kolet susugi legenda rakyat sempat menuturkan inspirasi lambang negara Garuda berasal dari Kaimana konon burung Garuda yang ditakuti itu pernah ada di Kaimana burung ini percaya tinggal di sekitar gunung sekitar wilayah Lobo tulang-bulang burung ini bahkan konon masih dilihat oleh masyarakat sebelum akhirnya dibawa oleh orang-orang asing ini nih orang Spanyol terus dibawa ke satu dimakan sama orang-orang situ terasa manusia dimakan lagi manusia aku sambung-sambungkan saja tapi itu legenda mamat artinya memang ada legenda begini juga sama kayak Maden Kundang begitu-gitu cerita-cerita legenda mitos bullshit tapi ada patungnya ada patungnya kok ada patung begini sudah aku bilang begini tapi bukan patung kan bukan patung kayak burung naga kan kayak kepala naga tadi ini batu kan batu ini batu batu jadi itu nah itu kisah betulan apa tidak masa-masa itu ada lambang orang orang sujud menangis kayaknya abrasi tuh jadi sujud takikis-takikis jadi tapi itu batu kan bukan orang pahat kan batu apa yang pernah lihat langsung batu di semen semen padang itu sudah diperbaiki sudah diperbaiki sudah diperbaiki jadi dibentuk orang sujud ya tapi memang tetap dihormatin aja karena kan kemarin ada yang nginjak kepalanya tuh nginjak kepalanya Maden Kundang tapi bagus kan dia duraka ha? injak saja itu ada di kepala tapi orang malah kesal ya parah ya kenapa kok injak itu bener-bener juga kenapa orang marah kecuali yang kita injak ibunya salah tapi ini dianya kalau duraka tidak apa-apa dengan dia orang duraka ha? kok juga kepala injak mau injak apa? ah bos injak apa? serangan umum tuh satu marim astagfirullahaladzim sabar sabar jadi itu sepakat ya naga tidak ada ada yang bau bau patungnya patung saya sih kalau ada patungnya berarti ada inspirasinya kabarnya kalau abang jadi bupati bau-bau tangannya mau bang keluarin lagi di depan kantor jadi teman-teman pilih untuk menjadi wali kota bupati ya bupati bau-bau 2024-2029 karena visi-misinya cuma gali tanah di sisi terkenaan dia akan gali depan pantai sampai seperti ini dari pantai sampai pantainya sudah ada kepala sudah ada ekor ekor ada di kantor roli kota dia panjang 10 kilo itu dia akan gali satu programnya akan di tank tertekohan situ ada keluar tangan pelabong bang itu pelabong harus geser pelabong geser akan bikin satu patung lagi untuk kasih keluar tangan kasih keluar tangan satu begini priode kedua dikeluarin lagi akhirnya dia gali tangan yang gini dia gabung dengan tangan di padang dan di priode terakhir dia mau gali semua badannya itu lihat yang ada pipa air tapi kamu mau kasih tau tidak kenapa filosofinya kita punya logo nenas apa? kenapa? woi nenas ini podcastnya minggu ya? karena podcastnya minggu bocah nanas bukanlah bukanlah bukan ada sampu kampung daripada mereka yang ikut-ikut kita wih ini dia menghina sekali orang punya cerita rakyat kau mau bilang kalau anak-anak bau-bau tidak dengar podcastnya minggu saya tidak bilang anak-anak bau-bau tertinggal seperti itu meremaikan sekali teman-teman teman-teman bau-bau dia meremaikan sekali ini bro ada teman kita sekarang duduk di hp di cari duluan di cari duluan di kota di kota saya logo ininya apa ya oh bengkohang bengkohang kalau di kami nenas itu karena kenapa? nenas itu penghasil nenas disana bukan dari luar kelihatan bersisi tidak bagus berduri tapi dia punya dalam manis itu orang buton ada nenas asam? asam itulah orang buton itu ada nenas asam? bukan orang buton itu kalau mau begitu bisa durian bisa durian bisa durian busuk ini manggistan apa? manggis hitam kasar di luar kayak kotor di belak putih manis kalau kami mau nenas kami mau nenas saya pikir nenas saya pikir nenas itu karena memang bisa penghasil nenas bukan kayak Fakfak Fakfak kota Pala karena penghasil Pala Pala dan Kepala padang kenapa penghasil padang kenapa penghasil buat masker tidak tahu biasanya sore-sore pakai pedang tinggi pakai pedang gitu ya kota padang sendiri dijeluki sebagai kota bengkuang menjadikan provinsi Sumatera sebagai satu bengkuang merupakan tanaman legum yang dulu kurang populer tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi titik tidak ada penjelasan ya ya tidak tahu sabar anda penghasil apa? maksudnya filosofi legenda apa? kami NTT pulang komodo komodo ada atau tidak? ada komodo komodo berarti tidak ada komodo komodo memang ada bisa dilihat ada di sana dia cicak besar itu dia cicak besar iya ada di sana karena dia mirip dragon jadinya dibilang komodo dragon ada patung komodo ada ekor dimana? tidak di situ saja satu kepala satu ekor di situ namanya strat A di kupang oh tidak bisa sekarang kalian tadi berstatemen kalau ada depo patung naga tapi depo naga tidak ada sekarang ini apa? patung apa? nanos nanos ada atau tidak? ada berarti naga juga dong ini di bau-bau ini di bau-bau ada hubungan apa antara buton? bang waktu pintar bang tolong jangan dibahas lagi ini dia percaya betulan abang ini percaya betulan naga ada saya percaya betul naga ada ya ampun nah lihat lihat orang gini orang gini sudah mulai ciluk bah sebenarnya mungkin saya juga percaya Pegasus ada sih kita tarik lagi ke wih tidak tahu Pegasus Pegasus masih tidak tahu itu sama kayak unicorn gugusan tapi ada gugusan iya Pegasus ini tidak tahu anak bau-bau serang ya bisa-bisa yang tidak tahu Pegasus kenapa anak bau-bau jadi aku pikir anak bau-bau tidak nonton Sensei ya nonton Sensei ya Pegasus yang sama kayak unicorn cuma dia yang ada ininya kuda ada saya hilarious ya 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 astaghfirullah astaghfirullah iya toh gugudandama bahasa apa sih ini legenda balik lagi abang kebetulan percaya naga kita tarik lagi ke sini sampai percaya naga ada Marga dari suku Batak Si naga Saya tidak tahu juga Suku Ayamaru Ada yang marga dalam buaya Menunjuk ke orang kan Si naga Iya kita tidak tahu Tapi kalau saya sih lebih percaya bahwa Naga ini pasti pernah ada Apapun makhluk yang jadi naga itu Karena di semua kebudayaan yang tidak saling berkaitan Kebudayaan Nordik Kebudayaannya Breton Dengan kebudayaannya Cina itu tidak saling berkaitan Tapi kenapa saya mau mengenal sosok naga Sebagai kekuatan Kalau misalnya mereka terinspirasi Ya mungkin di Cina Panda kek Panda ada tapi Naga juga Ya Allah Ya oke lah Aku akan percaya naga itu ada Tapi dia tidak terbang Tidak mengeluarkan api Kalau dia pidatang biasa saya Kayak salamander tadi Iya betul Mungkin dia lebih besar Dan mungkin Ya betul Naga emang Masa begini Tapi mungkin dia cuma jalan Kalau mengeluarkan api Saya rasa tidak Mungkin dia salamander Mungkin dia salamander Tapi orang gambar dia Atau bentuk dia dalam hal yang besar Iya Jadi dia sebenarnya ada Faktanya ada Tapi orang Menghiperbolakannya Dia sampai bisa terbang Sebesar itu Mungkin nih orang Karena tembang Tidak masuk akal Dia tidak punya saya Jadi sekarang saya tanya kau Ada atau tidak hewan ini Apa itu? Donek Donek ada di kupang Kadal Ini emang ada Kadal terbang kan Emang ada Memang ada Di pohon kelapa banyak gitu Ini kan visualnya ada Kenapa tidak mungkin ada hewan yang sejenis ini Tapi besar Ya maksudnya dia begitu Tapi digambarkan dalam bentuk yang hiperbola Betul kata Prastegu Iya saya mungkin Oke lah sekarang saya percaya Dia tidak terbang Abang percaya dia terbang? Kalau naga yang dibawa-bawa itu Apa yang ada di dengar ceritanya Nenek-nenek yang dia bilang Kalau kita sempat lihat naga Kita akan dapat keberuntungan Cuma naga itu Dia hanya muncul sekilas saja depannya kita Bagaimana dia sekilas? Dia sebesar itu Dia kecil Dia kecil Salamander Katanya itu ukuran-ukuran begini Salamander Dia kelihatan dimana? Di langit Cuma dia pewarna ya mas Di langit Dia terbang Atau melata Atau berenang Golden Dragon Dia terbang Tapi dia tidak ada sayapnya Dia terbang tapi tidak ada sayapnya Berarti naga Cina Berarti naga Cina Mungkin dia melompat Kekuatan ototnya lebih kuat Jadi jauh Iya begitu Kayak tupai Kang guru Mungkin Kang guru itu lebih lompat Tapi itu naga yang kita lihat ya Naga yang kita lihat Kalau naga yang asli itu sebesar Kenapa kita tahu sih? Tapi emang percaya tidak dia Dia Berterbang Naga tidak ada ya teman-teman Tuhan Anda kasih bukti apa naga tidak ada? Dia sudah kasih bukti tuh Ya menurut saya Karena memang orang-orang dulu itu Mencari sosok apa Yang menjadi lambang Yang kira-kira Buku apa? Anda melihat orang dulu kayak begitu Analisa saya sendiri Analisa saya sendiri Analisa saya sendiri Maksudnya Kan orang kalau kasih lambang Itu kan pengen yang Kekuatan gitu Kalau hewan yang ada Orang akan selalu cari Ada Lawannya gitu Tapi kalau dihadirkan Hadirkan sosok yang Hewan yang memang tidak pernah ada Ya jatuhnya ya kayak kuat sekali Papua Barat Kenapa lambangnya kekuari? Mending si kalian Dicari binatang yang tidak ada Ya mungkin karena itu Hewan endemik yang ada disitu Ya sudah Sama seperti NTT Kenapa komodo disitu Bukan karena komodo yang paling kuat Tapi komodo itu Menjadi hewan yang memang Kebanggaannya NTT Kalau itu ada lagi Di kami Anoa Memang lambangnya selalu setinggal Itu Anoa Emang ada berarti Nanas Naga atau Anoa ini Kerajaan Buton Nanas bangga Tom Dia lari-lari terus Bukan Kalau yang kau bilang komodo Karena hewan endemiknya Di kita ada Tapi itu lambang administrasi Anoa Lambang ke Kraton Sulawesi Tenggara Oh Tenggara Oh provinsi Provinsi Ini lambang kabupaten Tapi saya salut sekali dengan Kampung-kampung kalian Maksudnya punya Komodo Punya Anoa Nggak padahal ada harimau dong Sumatra Iya maksudnya Kita tidak ada loh Iya Iya ya Iya aja Sabar kenapa dia sedih ya Kenapa dia sedih Nggak maksud aku Ya kalau harimau kan Sebenarnya Iya Ya betul Sabar Harusnya Anda tidak perlu Sedih dengan kami ya Kami itu Kemagaan kami Ada di hewan-hewan Anda itu di tokoh-tokoh loh Muhammad Hatta Tapi kita kan lagi ngomongnya Hewan Bukan Kalau begitu saya juga Kalau ngomong toko nasional Saya juga bingung Dari saya siapa begitu Oh iya dari situ nggak ada ya Ada mungkin Dokter WZ Yohanes Yang sekarang jadi nama Rumah sakit disana Yang dulu-dulu Tapi maksudnya yang Itu kayaknya orang dulu juga Tapi kayaknya di Di kemerdekaan Zaman-zaman kemerdekaan Kayaknya beliau itu Nah tapi maksud saya Kayak tokoh-tokoh yang nasional Yang kami belajar Sutan Farir Sabang saya Merauke belajar Itu tokoh-tokoh sumbar Iya-iya saya percaya Kami tidak punya begitu Tapi kan kami Kita bahas binateng ini Karena bahas binateng Kalau binateng Itu harimau Sumatera Yang di Padang masih ada Tapi kalau Harimau di Harimau di Sumatera Itu luasnya emang Sumatera Jadi ya Bengkulu juga kena Jambi juga kena Padang juga ada Harimau boleh dong Jalan-jalan Karena kami ke pulauannya Pisah-pisah Iya Dan kami pulau komodo Memang komodo Tidak bisa naik kapal Tapi dia bisa berenang Dan komodo juga Tidak ada di kampungnya dia Iya tidak ada Cuman ini pulau komodo Kalau ada orang kisurupan di timur kisurupan harimau Tidak pernah ada sejarah aja Kenapa orang timur kisurupan harimau? Pernah ada Aing macan begitu dia Itu orang Sunda Tidak mungkin Tidak mungkin ada orang Jauh sekali di fak-fak Begitu tiba-tiba Hei Degar Ini bukan orang Aih ayam ngewek Kita syuting Kita syuting kampung gue yang kapten Yang syuting gelang Itu kan di pulau kosong Yang tiap hari kita datang ke pulau itu Oh ini asistennya Di dua hari terakhir Hari-hari terakhirlah Kayak suasana itu mungkin capek Sebenarnya Orang-orang capek Moodnya sudah tidak enak Gitu-gitu Karena sudah hampir satu bulan nih Di pulau kosong Tiba-tiba asistennya G Kira suka Asistennya G G Dia lagi pijat yus ril Pinggir pantai ini loh Ah itu dia cari perhatian itu Orang mana? Orang Jawa Dia pijat yus ril Tiba-tiba dia terpental Jauh Puff Lompat jauh Tiba-tiba dia begini Tidak ada satupun Dia datang pel nolong Itu dia cari perhatian itu Terus Pas ini Om Matias Mucus Datang kayak Eh sudah-sudah-sudah Kita mau acting bertulan loh Dia langsung bidiri Saya dengan Babir lagi Dekat-dekat Kita bingung Kenapa Om Mucus Tidak ada takut-takutnya Sampai kita cari Satu perode Om Mucus Kita harus tanya nih Satu perode Om Mucus Kita pulang Om kenapa Tidak ini tadi Malah tau dia acting Om Mucus bilang Sejak kapan kalian tau Ada harimau di timur Kita di timur Pinggir laut lagi Ada harimau dari mana Tadi kalau dia kesurupan ikan Saya yang tolong pertama Tapi dia kesurupan harimau Tapi kalau kesurupan ikan Di darat Menggelepar saja Di darat takut-takut Ayan bisa Kesurupan lele pecel Kalau bisa punya tempat Namanya ikan Kambuta-buta Yang hidup di darat Yang hidup di darat dengan Di laut itu Yang kalau di darat Amfibi Dia apa Dia punya sirip Yang di jalan pakai Dia pesirip Oh iya iya Saya tahu Ada saya pernah lihat Bapak ada jalan deh Dia punya sirip itu Di calon sarjana Tidak bisa dimakan Tiga menit tidur pasti Sudah begitu Bokep Astagfirullah Namanya calon sarjana Anda calon sarjana Anda hubungan ke Ayam kampus Ya susah Selamat datang Ayam kampus kan berarti Calon sarjana Ada coba cari Calon sarjana Banyak followernya Subscribe Nah sama Kalau sebelum tidur juga Kalau udah males Nonton filmnya IQ7 Ada Hantu-hantu Hantu-hantu Banyak Bukan hantu-hantu aja Banyak Tidak hanya hantu-hantu Dia macam Tiga Tiga tempat bersejarah Di ini Begitu-begitu Atau apa Begitu-begitu Dan dia kasih penjelasannya 7 juta subscribernya Itu dia Itu dia Calon sarjana Apa tadi Sampai dimana kita tadi Sampai nabar Dewan mitologi Naga Ya utamanya saya bertahan Bahwa Naga itu ada Karena Dia selalu Ada di Setiap Kisah-kisah Yang Daerah-daerah yang terpisah Misalnya Kalau kita bandingkan Dengan kisah-kisah Di Mahabharata Itu kan kayak macam Ada Sosok-sosok juga Tapi inspirasinya Itu masih Di sekitar-sekitar situ Kayak misalnya Singa Terus Kera mungkin Terus gajah Terus Elang Masih ada di sekitar-sekitar situ Tapi naga ini yang Kalau saya Kenal Saya lebih percaya Pegasus Pegasus itu ada Memang ada Itu kan di laut Kuda terbang Pegasus di laut Astagfirullah Kuda laut Itu kuda laut Yang apa maksudnya Mana Di laut memang ada Kuda laut Yang apa maksudnya Yang mana Kuda Pegasus Tuhan Beda sama kuda laut Beda sama kuda laut Lian balita Kuda laut Kasih munculnya disini Kasih munculnya disini Habib-habib Saya tahu ini apa Coba Abdur dia mau tantang Kita punya teori Yang saya lebih percaya Itu Pegasus Baru banget mau dukung dia Tapi dengan dukungannya Saya tidak tahu Ada tuh yang di laut Memang ada Pegasus bagaimana Orang ada sayap dia Tidak mungkin di laut Pegasus sensei ya Kok pernah nonton sensei ya Tidak Saya tidak nonton kartun bang Saya nonton Terminator dulu Sumpah Saya nih Tengah tahu kartun Renda Dagon bol Hamiya pun saya cuma main Nonton sesekali Itu Pegasus Ya kuda terbang Mio Saya kuda terbang Nama Pegasus Kok paksa-paksa kuda terbang Nah percaya Nah kamu bilang ular Saya ada ini Kalau ini terbang Saya percaya ada ini Saya percaya ada Pegasus Kalau saya Kalau saya karena apa Struktur tulang Struktur tulangnya sayap Dengan itu beda dong Tidak Kalau saya Sejak kapan dia dipakai burung Nah kalau saya Satu mamalia Kuda Sejak kapan dia dipakai burung Satu ungas Satu ungas Kuda Bayangin Kuda Burung Elang Enggap di atas Elang Kuda Ada ke luar Ada sayap Elang Ada sayap Kuda Tapi Tidak apa Saya Imajinasinya kejauhan Agak sedikit masuk akal Kalau burung dipakai kuda Dipakai kuda Kalau burung lagi Saya dimakan Kuda datang Tapi kan kuda juga Takut elang Elang Emang setiap akhir Bos Di nanti makanan Tapi Namat Tapi Di Papua itu Saya kurang tahu Saya lupa nama daerahnya Tapi di Papua itu ada namanya Udang Selingkuh Saya tahu Kepala udang kaki kepiting Kemudian orang Eh lobster Lobster yang Dinamakan udang selingkuh Karena kepalanya Udang kakinya tuh kepiting Kemudian orang-orang percaya ini Udang selingkuh dan kepiting Depa hasil itu tuh Jadi Masih masuk akal Sama-sama di air Kau bilang Pegasus ini hasil Sama-sama di air Kuda Kita tidak tahu Kami main pati pos Ada atar-atar surut Kuda hantam dia di jalan Maksud Kok hantam tersurut Saya hantam kuda Kalau udah Kita tidak tahu Cara berkembang biaknya udang Dia lepas Dia punya Sari-sari itu di laut Kepiting lewat Kenani Sampai tahu Tapi kalau udang dengan Eh udang lagi Burung dengan kuda Ini orang imajinasinya begitu Tidak Kalau saya Itu bukan perkawinan silang Memang ada Karena Karena Kenapa ini Anehnya tidak orang ini Makanya Kalau saya punya alasan kuat Saya punya alasan tidak kuat Karena Pegasus ini Kenapa ada Penggambarannya mungkin keliru Mungkin keliru Tapi Yang bawa ke Langit ke-7 Setelah miraj Betul Buruk Buruk itu digambarkan seperti itu Hewan berkaki empat Punya sayap Tapi tidak bilang kuda Tidak dibilang itu Pegasus Iya dan tidak kuda Tapi artinya Artinya Hewan berkaki empat Ada sayap Itu ada Cuman memang Karena kita tidak bisa lihat Yang kita bahas ini Akhirnya digambar-gambarin Akhirnya digambar-gambarin Jadilah Pegasus Iya yang kita bahas kuda ini Kuda ada sayap Merpati putih ini Tiba-tiba lagu Dia luar Kalau kau baca buku Siksa Neraka Dia pun gambar mirip Pegasus Memang Tuh Heeeet Ya sudah Oh sabar dulu Kalau percaya Sudah Kok bilang tuh Muslim wajib tahu Ini pandangan Islam melihat keberadaan akan Ya baca dulu Baca dulu Dasar Anda Dasar Anda dari tribun timur Kalau kau mau bawa-bawa buruk Saya juga ada disini bos Itu baru judul Aduh Saya ini paling Saya mau ketawa kalian dari tadi Dari tadi ini teman-teman Mereka selalu ketawa saya Kok percaya itu Kok percaya itu Baca Baca Jangan pegang Dalam kitab-kitab Islam dan hadis Naga itu makhluk nyata Baca dulu Jangan kasih Jangan judul Jangan judul Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata naga Wih saya membayangkan sesuatu yang nyata Dragon Ball Iya saya juga pasti Dragon Ball yang terbayang Mungkin pikiran Anda Melayang ke legenda luar ular besar Di tengah-tengah masyarakat Tiongkok Yang Selama ini naga dianggap hanyalah mitos Betul Namun di dalam dunia Islam Ini kita hampir masuk nih Nah Siapkan kalian punya logika Kalian akan berkudut Terus apa Namun dalam dunia Islam ternyata kisah naga Pernah ditulis oleh seorang ulama besar Bernama Zakaria Al-Kazwini Dalam kitabnya berjudul Ajaib Al-Mahluklat Oh mahluk Ajaib Iya Wal-Garaib Al-Maujudad Dan Goib Dan apa Ajaib Al-Mahlukat Wal-Garaib Al-Maujudad Oh dan Dan Goib secara wujud Dilansir melalui tayangan Youtube Channel Hashtag TV Dikisahkan Peristiwa Mimpi Malik bin Binar Tentang sosok naga Beberapa hadis Rasulullah Juga menceritakan adanya naga Ya Kenapa Lanjut dulu Saya punya pembantahan ya Nih Allah SWT katanya ini ya Dari riwayat Ali Imam Muhammad bin Istirmihi Tapi ini saya tidak tahu ya Maksudnya ini hadisnya Sahih apa tidak Imam Atirmizi Saya tidak tahu Maksudnya saya tidak tahu ini Saya juga tidak tahu Coba kita baca aja kan Rasulullah berkata Allah SWT akan mengutus kepada orang kafir Di alam akhir 99 ekor naga Jangan terlalu meremehkan saya Ya Itu kan di akhirat Di akhirat mungkin anda Bukan di akhirat Bukan di akhirat Saya sekarang percaya Kalau naga itu Allah SWT akan mengirimkan Orang kafir di Mana Akhirat kan 99 naga Bukan di akhirat Orang Allah kirimkan 99 naga aja Kita Sengsara begini kok Tapi kenapa Apa tadi belum dirajak Apa tadi Sudah panjang Apa hadisnya Tadi ulang Di kitab itu pula diceritakan bahwa Zaman Nabi Musa Di kitab itu pula diceritakan Pada zaman Nabi Musa Juga pernah muncul naga Dikisahkan naga itu dibunuh Dengan tongkat yang dimilikinya Saya harus prosyek Tapi betul kan Firawang dia lepas Orang-orang besar Tapi kayaknya ada naga ya Saya percaya itu Setelah dibunuh Langsung Dimakan Karena ada ini Kaki naga Kaki naga Cari teman-teman Bahwa naga Sampai sekarang masih hidup Dan kakinya dicari Sama semua orang Dimakan Betul Dan dimakan Seluruh anak SD bawa bekal Iya Segitanya dimakan Naga Naga punya perasaan Dulu kita senjatanya viral Sekarang kita dimakan Anak SD Artinya Artinya begini Tapi sabar dulu Sabar dulu Sabar saya dulu Jadi ngga mau tau Jadi ngga punya kepala Di pantai bau-bau Ngga punya ekor Di wali kota bau-bau Ngga punya kaki air Di bekal Anak sekolah Itu intinya Di bawah Waduh Kala itu saat Nabi Musa Mengembala kambing Rumput-rumput terbakar Kemudian ia mencari rumput lain Dan ditemukan Meski hanya sesedikit Lalu tinggallah kambing-kambing itu Oleh Musa Saat Musa tidur Tiba-tiba naga itu datang Dan membakar rumput-rumput yang ada Tongkat Musa pun melindunginya Aduh Coba cek dulu Gimana kalau kita telepon Nabi Jafar Boleh Naga itu ada tidak Menurut anda Dari filsafat Nah coba telepon Dari tadi masalahnya Makanya Kalau kalian bertinggi itu Abang serius percaya Abang serius percaya Saya percaya Naga Telepon Naga Bukan Saya yakin kalau naga ada Tapi saya tidak yakin Ada dasarnya dalam agama Sekarang Tau kalah Tidak orang hadisnya itu Di akhirat kok Dikirim 99 naga Nabi Musa Pakai tongkat di akhirat Tidak yang hadis yang tadi Di akhirat Dan di kesalahan pula Dan di kesalahan pula Eh Jangan di saya baca ya Kayaknya tidak ada deh Eh Eh Hati-hati anda Dengan saya Apakah anda kepala mulai syakit Mulai syakit Mana Bisa bisa ditelepon Sudah dimakan naga Saya pura Ini berdiring 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 Coba kita tanya ya Habib Hussein Langsung saja sudah Tanya Habib Hussein Sudah tidur Oh Dia jam begini Sipsisya Bentar dulu Siapa tau dia angkat Sudah malam ini orang lagi zikir Kita butuh naga ini Butuh naga Paling-paling juga Bip Percaya naga gak Dimatiin Madi ya Oh Sudah tidur Sudah tidur Panji Pergi Waksono Coba Panji Pergi Waksono Masih Lagi pagi Oh dia di Indonesia sekarang Dia belum tidur ini Dia di Indonesia Coba Telepon Panji Pergi Waksono Panji Radi Ah Coerness Dari mitologi Ah Coerness masih percaya Dia orang Cina Dia percaya naga pasannya Bentar dulu Biar enak Hei Panji Sudah Coerness Nah masuk Paling betul Kita telpon ini sih Tidak angkat Coerness Ini Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Halo Bang Panji Ini kita lagi ngumpul Berempat di titik kumpul Ada Abdur Ari Keriting Mamat Sama saya Bang Panji Langsung saja To the point Bang Panji Percaya gak Keberadaan naga Sebenarnya di dunia ini Coba Kita butuh jawaban founder nih Ini apa Naga 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 ada Tidak Abdur tidak percaya Kalau naga itu ada Abang percaya tidak Macam apa ini Bang Betul Panji juga bilang Naga tidak ada kok Bang Panji ada Ada naga kan Kita butuh jawaban abang Ini jawaban serius ya Bukan jawaban pencanda Kita butuh serius Kita serius Sudah mau buku tumbuk ini Iya Degirin Makhluk seperti naga Itu ada Tapi ukurannya kecil Sejengkal Salamander Salamander berarti Bukan Bukan salamander Emang ada Bentuknya persis Kayak naga Kayak bersayap Tapi gak bisa terbang Gak bisa terbang Nangan jatuh doang Apa namanya Apa namanya Kadal terbang Kadal Yang kadal Kemudian jadi dasar Pengembangan naga Kalau gak salah Namanya mamat Ganshop Sudah gitu Sudah gitu Sudah Masa padang Telepon padang Tidak cocok nih Kita telepon Hewan naga Hewan naga Hewan naga Tidak ada Adanya hewan yang Terinspir Inspirasi Naga Nah Abang harus Literasi dulu Literatur Tidak ada ini Baca Baca kisah Nabi Musa Baca kisah Nabi Musa Bang Saya yang kasih tau Itu saja Daripada orang Daripada orang Ketawakan kalian Daripada orang Ketawakan kalian Punya pengetahuan Semua tentang naga Baca Membaca itu Membuka kita Punya pengetahuan Panas nih Panas nih Bang sepertinya Ini pada mabok Sudah ya Malam-malam Berarti Koenis masih percaya orang Belum tentu Dia lebih paham Dia orang Orang dari sana Orang China Paling baik tuh Kita telepon Jokowi Telepon Jokowi Tanya Apa? Pak Jokowi Pak Jokowi Percaya ada naga tidak? Saya saran Telepon Panji Petuala Saya sudah kasih tau Saya punya dasar Sudah banyak Literatur budaya Saya sudah kasih Tadi kau berpikir Dari konteks agama Ternyata ada juga Jadi saya Say no sih Kalau kalian masih Tidak percaya naga Omong kosong Ada Naga Berkumpul Bercanda Membawa cerita Di titik Kumpul Sedih Jadi Bahagia Abdur Jangan jatuh Ribut Ribut Capek Ribut semua